Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, yaitu melakukan evaluasi atas perda yang dinilai bermasalah. Jika dalam perda yang dibuat pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai ada yang bermasalah atas perda tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap melaksanakan penyempurnaan. Hal tersebut dikemukakan dalam penjelasan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dalam sidang paripurna yang berlangsung Senin sore 13 Juni 2016. Dan perkenaan yang tersebut, upaya yang akan dilakukan dalam pembentukan perda di antara yang dalam meniapkan masyarakat ini. Menyeberkan mobilisasi dan menikmati pemerintah kepada para pemerintah semakin orang publik. Dari perda yang direkomendasikan pihak kemendagri untuk dicabut, prosesnya sudah diagendakan oleh DPRD Jawa Barat yang akan dilaksanakan tahun 2017. Yaitu perda yang merupakan implikasi dari putusan MK yang telah membatalkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang sumber daya air. Dalam rangka pembuatan perda yang dibuat pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat, Gubernur mengatakan perda yang dibuat memiliki kualifikasi unggul secara kuantitas dan kualitas. Upaya yang dilakukan untuk menghadirkan perda tersebut diantaranya dengan menyiapkan naskah akademik, sosialisasi dan ujira perda kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, langkah lain yang dilakukan adalah harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Gubernur Ahmad Heriawan, dengan langkah tersebut, perda yang dihasilkan dapat aspiratif, adaptif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan Terima kasih telah menonton!